Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan TNI dibutuhkan untuk menangani aksi-aksi terorisme. Mahfud mengatakan saat ini pemerintah sedang mempersiapkan peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengunjungi Markas Komando Korps Marinir TNI Angkatan Laut di Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan ini, Mahfud MD diterima langsung Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Suartono. Mahfud diajak menyaksikan beragam peragaan kendaraan tempur yang dimiliki marinir. Menko Pohukam juga disuguhi demonstrasi kemampuan prajurit petarung. Dilanjutkan inspeksi material tempur korps marinir dan peninjauan fasilitas. Selain itu, Menko Pohukam juga berkesempatan mengunjungi Markas Detasemen Jalan Mangkara atau DENJAKA yang merupakan pasukan elit TNI Angkatan Laut. Mahfud disuguhi atraksi keterampilan yang dimiliki para prajurit DENJAKA dan menyaksikan static show. Dalam kunjungan ini, Menko Pohukam memberi pengarahan terkait pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme. Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan aksi terorisme. Mantan hakim MK ini optimistis, TNI akan bersikap profesional saat diberi tanggung jawab menangani terorisme. Mahfud juga berharap tidak ada lagi persepsi di masyarakat terkait pendekatan militer yang selalu bertentangan dengan hak asasi manusia. Kita ingin meyakinkan kepada kita semua bahwa keterlibatan TNI itu satu, dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua, memang karena ada kebutuhan real yang memang nyata dibutuhkan untuk itu. Sehingga batas-batasnya itu jelas. Bahwa ketika dia menjadi hukum, maka itu urusan polisi. Ketika dia merupakan aksi terorisme itu militer bisa ikut atas perintah presiden sesudah dibicarakan dengan polisi, BNPT, dan sebagainya. Sesudah sampai batas tertentu diserahkan hukumnya lagi ke polisi. Sebelumnya, rancangan peraturan presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme mendapat penolakan dari aktivis dan tokoh masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan hakikat dibentuknya militer, sebagai alat pertahanan negara yang dilatih untuk menghadapi perang, bukan untuk penegakan hukum. Tim Liputan, Jawapos TV